Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah Al-Quran 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 Al-Fatihah uang wajib jembatan, enggak jembatan walil khawasi lah ini orang khawas marotibun mutafawitah dirajati dewi-dewi fa min hum man yarohu fikulli suabahin wa masak secara umum seminggu sekali kalau ini dunia, kalau waktunya seminggu sekali ya 24 jam x 7 kalau kan gak enak, siang malam ini kan suaraku tapi kalau diukur di dunia, kalau seminggu sekali, saat jumatan tapi tingkatannya orang khawas ada yang man yarohu fikulli suabahin wa masak kalau di dunia itu, hitungannya kalau tiap pagi dan sore setiap 12 jam sekali lah 12 jam di paling kesempatan 12 jam di paling ini, kesempatan pagi, sore, pagi, sore, ibarat itu wa min hum, enak-enak man yarohu fikulli awkoti sulawatil khomsi enak, siang memandang itu seperti lima kali sholawat, sholawat lima sholawat maktubah dalam sehari semalam bukan hanya pagi suri tapi sekolah sholat, sholat kita kan lima kali maka nanti di surga konten tingkatannya wong, siang konten itu apa-apa, siang itu seminggu bisa jadikan ini puncak himah kita pahami jadikan ini puncak himah kita kepingin rukyah rukyah Tuhan makanya kanji nabi sampai mengajari kita dibuka kursi 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 dan kursi rindu kepadamu ini kanji nabi mengajari kita dibuka pikiranmu jangan kita orientasi sama duniawi tidak apa-apa kita suka manusiawi tapi jangan itu saja suarga itu lebih besar dari itu semua dan yang lebih besar dari suarga itu enak another wajilah itu jadikan puncak orientasi kita pahami jadi pentingnya menggungi ilmu tidak pentingnya karena kita ceritanya kita ceritanya khotim khotim ini di yaman santri dalam khotim tapi yang bantinya dia mau coba dengan khabib Sintan yang nonton 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 pemandang wajah Kristi Allah wadidhan ini wadidhan tiap hari ada doa seperti itu terus dia mati ini kondok dia tukang masak khotim tukang masak cuman sergeb dungun itu karena aku ngaram jadi pahamanan ini nonton lambasan mati nonton mongsoleh yang diimpa ini diimpa ini khotim ini ditawani kemudian dari ayah aku mau 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 gak pengen tawani suarben mau mau aku mau terus gak kepengen tawani macam itu gak kepengen aku gak kepengen akhirnya yaaah sama jalan apa jalan aku sejidak nantor ilawajillah akhirnya diberi ini kelasnya tukang masak yang mau coba terus dipahami dijadikan sebagai himah yang ngati cita-cita makanya diimpa ini wangsoleh sampai dia mati di kondok padahal khotim ini tapi moco 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 dungan ini dimaknani yang ngati dipahami terus dijadikan sebagai mablahul ilmi ini sebagai cita-cita ini makanya diimpa yang wangsoleh ngatih bawani mibudu wahi 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 nggak nggak ngatih mau tawani panganan semacam-macam orang dikakak pahamu bangin pahamu nak keren itu pentingnya makanya ibu ya sababu suaraku, kita punya tiap Jumatannya kita pahami tapi kalau kita ingin menghima itu lebih tinggi kita bisa menghima itu menghima itu berlalu bahwa orang Soleh dipahami terus diresapi makanya sama orang Soleh itu hanya sekadar adat jadi pengadatan itu kita bisa menghima bahwa jadikan itu berusaha menjadikan aurat itu sebagai darah daging kita nah itu mengatakan itu makanya himahmu duhur himah duhur insyaallah kan almadad ala qadril istiadat istiadatmu sepiro almadad ala qadril masjad almadad ala qadril niyah aslinya pardomawan pardomawan jadi istiadat itu kan butuh niat niat itu butuh masjad orang ngerti masalah indai ziyadat orang bisa membayangkan bahwa ziyadat itu nikmat yang paling gede akhirnya sampai-sampai kadang ngobrol ini suargo jadi ini dojir pikirannya ini suargo ada udut murayu yang dibayang kayak udut itu puncak kenikmatan jadi saya ingin udut ini suargo paham ya karena dia merasakan udut itu puncak kenikmatan paham ya karena dia membayangkan udut itu puncak kenikmatan jadi itu mau ngawal paham ya makanya butuh masjad untuk perlu ngirmu kita bisa mengerti ilmu dililadzina ahsanul khusna ziyadat itu yang tertinggi kita bisa mengerti masjad ini kita akan berusaha seperti itu untuk bicara nih nah ini ini masjad niat istighad insya Allah alu matad ala qadril masjad ala qadril niat ala qadril istiadat amin istighad ini harus ngawal masjad ini tukang masak tapi dia istighad ini doanya tiap hari nyumpuh terus pokok karena dia tahu, itu yang tertinggi, nikmat yang tertinggi aku mau nyewon terus dipersiapkan tenangan, ya tiba-tiba ini akhirnya makanya besok ini suaranya, yang terpengaruh ini akhirnya sementing kita punya masalah project yang terpengaruh pado-pado, ngamalkan pado di tahun ini lah, 11-12 atau pado, pado yang ngapain sisi diwahi nikmat gede banget, sisi ya diwahi tapi biasa akhirnya, lo kustik lo kok gak diwahi si koyoknya itu? gak mungkin di sini ganjalo, paham? gak ada istiqadat kamu gue ganjalo, ngerti dari sini langsung diwahi, karena sejak itu istiqadatnya wun paham? pentingnya istiqadat, kamu gak bisa istiqadat naikkan itu mas hati, mas hati itu ilmu itu lebih baik ini pentingnya ngaji makanya besok ini akhiran ini suaranya, hata ini suaranya kalau orang awam itu udah ngaji dari ulama karena mereka yang jauh diwahi diwahi nikmat itu puas banget koyok-koyoknya gak diwahi, gak ngerti dibalik itu yang belum dirasakan masih banyak sementara ulama itu merasakan akhirnya orang udah ngaji sampai menurunkan itu itu kan, jauh atau jauh diwarai sampai menurunkan itu, jauh atau jauh diwarai, jadi ini suaranya panggang ngaji orang awam itu panggang ngaji dari ulama karena ulama lilladhina ahsanul husna wa ziyadah nyewon ziyadah ya tentu nyewon yang ikut dengan rombong saya tidak berhak jelas saya tidak berhak mendapatkan ziyadah tapi Gusti Allah kan berhak memberi pada siapapun mungkin kan, masyarakat seperti itu lilladhina ahsanul husna wa ziyadah wa nas aluka ladzatan nadhar ila wajikal karim wa syawqan ila liqo iqa wisi kudungannya kan jika nas aluka ladzatan nadhar ila wajikal karim wa syawqan ila liqo iqa terima kasih